Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini, yaitu Mantap, ini info PKH tahap 1 2022 kapan cair Ibu Risma sudah kasih kode pencairan PKH akan dilakukan di tanggal ini dan jadwal pasti pencairan PKH tahun 2022 di tahap ke 1 Apakah ada perubahan, apakah akan dimajukan, dan apakah pencairan PKH di tahun 2022 itu dicairkan serentak Nah bagaimana informasi selengkapnya, simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Nah teman-teman semua, ada info PKH hari ini bagi para KPM Info PKH terbaru hari ini bagi KPM PKH dan BPNT terkait ada kabar baik bagi para penerima manfaat PKH maupun BPNT ada kabar terbaru terkait pencairan PKH tahap 1 pada tahun 2022 yang harus diketahui oleh semua KPM, mengingat saat ini memasuki akhir tahun 2021 dan sebentar lagi tahun 2022 bagi teman-teman KPM PKH yang sudah cair bantuan PKH nya pada tahun ini saya ucapkan selamat dan bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH nya diharapkan untuk bersabar karena pencairan PKH itu dilakukan secara bertahap bantuan PKH pasti akan dicairkan jika data-data KPM itu sudah palit, sudah padan dan tidak ada masalah kemudian ada informasi penting berikutnya Kementerian Sosial Ibu Tririsma hari ini beberapa waktu yang lalu itu sudah memberikan kode perihal tanggal pencairan PKH tahap 1 2022 ini jadi pada beberapa hari yang lalu Kementerian Sosial Pusat itu sudah menurunkan surat mengenai perpanjangan untuk pencairan bantuan sosial anggaran tahun 2021 kemarin ini paling lambat akan dicairkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 jadi pencairan PKH tahap 1 2022 ini akan dilakukan pusat setelah tanggal 15 Januari 2022 dan menurut prediksi Mimin pencairan PKH tahap 1 2022 ini akan dicairkan di minggu ketiga yaitu antara tanggal 18 sampai dengan 21 Januari 2022 jadi para KPM PKH ini perlu mempersiapkan kartu keluarga sejahtera atau KKS nya agar jika nanti PKH tahap 1 2022 itu sudah cair KPM bisa segera mengecek saldo bantuan PKH nya selain itu Ibu Trisma juga sudah memberikan kode di bulan Desember kemarin beliau bilang jika ingin pencairan PKH dan BPNT itu cepat disalurkan secara serentak maka harus diselesaikan terlebih dahulu pencairan pada saat berjalan atau pada saat ini jadi sudah dipastikan kapan PKH tahap 1 2022 cair ini adalah di minggu ketiga antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 nah berikut langsung saja jadwal pencairan PKH pada tahun 2022 yang sudah diumumkan nah pencairan bantuan PKH tahap 4 pada tahun 2021 ini alhamdulillah sudah dicairkan secara serentak dari termin yang kedua sampai dengan termin yang ke sembilan dan alhamdulillah juga pencairan sudah hampir merata di berbagai daerah kemudian ada informasi terbaru terkait jadwal pencairan PKH pada tahun 2022 mendatang sudah diumumkan dan akan kembali dicairkan oleh pemerintah pada tahun 2022 kemudian ada kabar terbaru juga bagi teman-teman KPM PKH dan BPNT ada kabar terbaru akan ada beberapa KPM PKH maupun KPM BPNT yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah pada tahun 2022 besok dan ini adalah bagi kategori KPM yang seperti ini nah sudah kita ketahui bersama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional selama penanganan pandemi COVID-19 pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial bagi masyarakat yang disalurkan dengan berbagai program seperti bantuan PKH, BLT, UMKM dan bantuan BPNT serta bantuan kuota internet gratis dan bantuan prakerja penyaluran bantuan sosial tersebut telah terpantau merata dari Sabang sampai Merauke dan sudah menyesar ke berbagai elemen masyarakat miskin pengangguran hingga pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19 nah terkait dengan penyaluran bantuan PKH dan BPNT ada KPM kategori ini yang akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH dan BPNT dan ini adalah untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki pekerjaan sebagai ASN atau PNS dosen guru karyawan, BUMN, BUMD, kepala desa, polisi dan TNI kemudian ada informasi selanjutnya terkait jadwal pencairan bantuan PKH di tahun 2022 nah pencairan PKH akan tetap dilakukan setiap 3 bulan sekali atau secara triwulan dengan ada 4 tahap pencairan yaitu bulan Januari untuk pencairan PKH tahap 1 dan bulan April untuk pencairan PKH tahap kedua dan pada bulan Juli untuk pencairan PKH tahap ketiga dan pada bulan Oktober untuk pencairan PKH tahap yang keempat dan untuk pencairan PKH di tahun 2022 mendatang juga tetap akan dilakukan secara bertahap akan ada beberapa termin-termin pencairan nah untuk tanggal pastinya saat ini kita masih menunggu informasi pengumuman surat edaran resmi dari Kemensos pada akhir tahun 2021 nanti akan diumumkan oleh Kemensos nah bagi KPM PKH yang lancar cair bantuannya ataupun yang tidak lancar pada tahun 2021 ini saya doakan semoga pada tahun 2022 mendatang bantuan PKHnya itu dapat berjalan lancar dan cepat dicairkan Amin